Intro Shalom papa mama dan adik-adik Sebelum kita memulai ibadah perhatikan panduan berikut ini ya Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus Selamat beribadah Shalom adik-adik di rumah, Maka Elis Selamat pagi, selamat hari minggu Semoga semuanya sehat, semuanya bahagia Dan bersuka cita dalam naungan kasih Tuhan Nah adik-adik kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah saat ini Adik-adik semua siap beribadah ya Siap memuji Tuhan, siap dengarkan cerita Tuhan Mari siapkan hati, kita menikmati hadirat Tuhan Bangkit berdiri, kita muji Tuhan Dari nyanyian, ku naikkan lagu yang merdu Ku naikkan lagu yang merdu Masmur puji Tuhan, ku naikkan lagu yang merdu Membawa kebahagiaan bagi segala makhluk Lemba gunung sawah dan lautan Serta segala kehidupan Sempurna dan sungguh mulia Berkat pengasihan Membuat kami bersyukur Terima kasih Tuhan Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Amin Salam kasih dari Tuhan Yesus untuk kita anak-anaknya Salam juga Kakak Deni Ya, Kak Elis Kakak mau tanya nih Pernahkah Kakak Deni marah-marah? Wah, pernah Kakak Elis Pokoknya pernah sekali marah Kenapa Kak Deni kemarah-marah? Marah sama siapa? Marah sama orang tua lah Karena Saya tidak dikasih pinjam motor Saya mau pakai motor Saya mau pakai jalan Tapi tidak dikasih orang tua Oh, jadi Kak Deni marah sama orang tua Karena mau pinjam motor, mau keluar Kakak Deni kan umurnya baru anak remaja Belum Kak Deni sudah punya SIM? Belum Kan belum Jadi, orang tua itu Kak Deni tidak marah-marah Tidak marah, tidak dikasih Karena orang tua itu tidak marah Dia sayang Kak Deni sama Kak Deni Kenapa? Kalau Kak Deni bawa motor keluar Belum ada SIM Kecelakaan Ditangkap sama polisi Siapa yang repot? Orang tua juga kan? Dan Juga Orang tua sangat sayang Sama Kak Deni Itulah makanya Tidak dikasih motor Bukan karena tidak disayang Iya Tapi karena belum Waktunya Iya, Kak Jadi, Kak Deni Berarti Bukan berarti orang tua tidak mau kasih pinjam ya Iya, Kak Deni Tetapi karena orang tua Masih Sayang sama kita Supaya kita Tidak boleh bawa motor dulu Karena Kita masih remaja Nanti kalau kita sudah SMA Mungkin bolehlah Dikasih pinjam Tapi harus Punya SIM Punya SIM Ya Oke, terima kasih Kak Elis Nah Kalau begitu Adik-adik yang dikasih Tuhan, Kak Deni Jika kita berbuat salah Berbuat dosa Kita mau menyesal Minta ampun kepada orang tua Kepada Tuhan Dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Mari kita berdoa Tuhan Yesus Engkau mengetahui sifat Dan karakter kami Kami sering marah Kami sering emosi Kami sering Tidak menyenangkan hati Tuhan Hati orang tua kami Kami mohon Tuhan Yesus Engkau ampuni kami Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan Berkati kami Dan biarlah roh kudusmu Menolong kami Supaya kami Tidak emosi Tetapi kami Tetap percaya Tuhan Yesus Memberkati kami Ampuni kami Tuhan Kami berjanji Untuk tidak mengulanginya lagi Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Amin Nah Adik-adik yang sedalam Tuhan Kita sudah mengakui Kesalahan kita Kita berjanji sama Tuhan Untuk tidak melakukan Kesalahan yang sama Mari kita membaca Masmur Berbalasan Masmur 96 Ayatnya yang kedua Sampai dengan ayatnya yang keenam Mari kita buka Bersama-sama Masmur 96 Ayatnya yang kedua Sampai dengan ayatnya yang keenam Kita membacanya secara berbalasan Ya Kakak akan bacakan Kalimat yang keluar Adik-adik membaca Kalimat yang masuk ke dalam Bersama dengan kakak Elis Ya Jadi kakak Elis Dan adik-adik di rumah Membaca kalimat yang masuk ke dalam Sudah ketemu kakak Elis? Siap kakak Elis Masmur 96 Ayat 2 sampai 6 Kita Membaca secara Berbalasan Kita mulai Dibawa judul Allah Tuhan Dan Hakim Seluruh Dunia Menyanyilah bagi Tuhan Pujilah namanya Kabarkanlah keselamatan Yang daripadanya Dari hari ke hari Ceritakanlah kemuliaannya Di antara bangsa-bangsa Dan perbuatan-perbuatannya Yang ajaib Di antara seluruh Suku bangsa Sebab Tuhan Maha Besar Dan terpuji sangat Ia Lebih dasyat Daripada Segala Allah Sebab segala Allah Bangsa-bangsa adalah ampah Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit Keagungan dan semarak Ada di hadapannya Kekuatan dan kehormatan Ada di tempat kudusnya Amin Nah adik-adik Kita sudah membaca Masmur secara berbalasan Kita akan kembali memuji Tuhan Dari nyanyian baru PKJ 27 Nyanyikanlah nyanyian baru Bagi Allah Nyanyikanlah nyanyian baru Bagi Allah Pencipta cakrawala Segala serapim Kerubim 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 ujilah dia Besarkanlah namanya Bersorak-sorai bagi Bersorak-sorai bagi rajamu Bersorak-sorai bagi rajamu Ya adik-adik Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh kakak Werlin Namun sebelumnya Kita akan dibawa dalam doa Oleh seorang teman kita Teman-teman Mari kita satu doa Tuhan Yesus Terima kasih atas kasihmu Yang begitu indah dalam hidup kami Tetapi kami sering Tidak berterima kasih Dan tidak Bersyukur Atas kasihmu Kami berdosa Dan tidak layak di hadapanmu Ampuni dan sucikanlah kami ya Tuhan Kami mau mendengarkan firmanmu Berikanlah kami hikmat Untuk mengerti Dan Kemauan untuk melakukan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sabar doa Amin Anak-anak yang dikasihi Tuhan Kita akan mendengarkan cerita Cerita kita minggu lalu Masih ingat Cerita kita minggu yang lalu Tentang Yaakub Yang diberkati oleh Tuhan Dikaruniakan harta Saat itu Yaakub pun Kembali ke Kanaan Bersama dengan istri dan anak-anaknya Apa yang terjadi di Kanaan Mari kita simak Video yang ada Adapun Yaakub Ia diam di Tanah Kanaan Keterunan Yaakub Yusuf Yusuf tak kala berumur 17 tahun Jadi masih muda Biasa menggembalakan kambing domba Bersama-sama dengan saudara-saudaranya Bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf Dari semua saudaranya Sebab Yusuf itulah Anaknya yang lahir pada masa tuanya Dan ia menyuruh Membuat jubah yang maha indah Bagi dia Maka iri hatilah saudara-saudaranya Kepadanya Dan tidak mau menyapanya Dengan drama Pada suatu kali Bermimpilah Yusuf Diceritakannya Kepada saudara-saudaranya Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini Tampak kita sedang di ladang Mengikat berkas-berkas gandum Lalu Bangkitlah berkasku dan tegak berdiri Kemudian Datanglah berkas-berkas kamu sekalian Mengelilingi dan sujud menyembah Kepada berkasku itu Aku Bermimpi pula Tampak matahari Bulan Dan Sebelas bintang Sujud Menyembah kepadaku Setelah hal ini diceritakannya Kepada ayah dan saudara-saudaranya Maka ia ditegor oleh ayahnya Mimpi apa mimpimu itu Masakan aku dan ibumu Serta saudara-saudaramu Sujud menyembah kepadamu Sampai ke tanah Pada suatu kali Pergilah saudara-saudaranya Menggembalakan kambing domba ayahnya Dekat Sikhem Maka Yusuf menyusu Saudara-saudaranya itu Dan Didapatinya lah mereka di dotan Dari jauh Ia telah kelihatan Kepada mereka Tetapi sebelum ia dekat Pada mereka Mereka telah bermufakat Mencari daya upaya Untuk membunuhnya Ketika Ruben Mendengar hal ini Sebab itu katanya Janganlah kita bunuh dia Ia ingin melepaskan Yusuf Dari tangan mereka Baru saja Yusuf Sampai kepada saudara-saudaranya Mereka pun menanggalkan Jubah Yusuf Jubah Maha Indah Yang dipakainya itu Dan mereka membawa dia Dan melemparkan dia Kedalam sumur Sumur itu kosong Tidak berair Yusuf diangkat ke atas Dari dalam sumur itu Kemudian dijual Kepada orang Ismail itu Dengan harga 20 syikal perak Lalu Yusuf Dibawa mereka ke Mesir Ketika Ruben Kembali ke sumur itu Maksudnya Hendak melepaskan Yusuf Dari tangan mereka Dan membawanya Kembali kepada ayahnya Ternyata Yusuf tidak ada lagi Di dalamnya Lalu dikoyakkannya lah Bajunya Katanya Anak itu tidak ada lagi Kemanakah aku ini Kemudian mereka Mengambil jubah Yusuf Dan menyembeli Seekor kambing Lalu mencelupkan Jubah itu Kedalam darahnya Jubah Maha Indah Itu Mereka suruh Antarkan kepada Ayah mereka Ketika Yaakob Memeriksa jubah itu Ia berkata Ini jubah Anakku Pinatang buah Setelah memakannya Demikianlah Yusuf Ditangisi oleh Ayahnya Dan berkabunglah Ia berhari-hari Lamanya Adapun Yusuf Ia dijual Oleh orang Midian Itu ke Mesir Kepada Potifar Seorang pegawai Istana Fir'aul Kepala pengawal Raja Nah anak-anak Yang dikasihi Tuhan Apa yang kita pelajari Dari cerita Yang sudah disampaikan tadi Firman Tuhan Mengajarkan kita Untuk tidak Membenci Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Kebencian Dapat merusak Hubungan kita Dengan orang lain Bahkan Dengan orang yang Seharusnya kita kasihi Kebencian juga Dapat membawa kita Kepada Kejahatan Orang percaya Kepada Tuhan Harusnya belajar Mengendalikan emosi Orang percaya Harus Menjauhi Kejahatan Dan kita harus Saling mengasihi Dan Mengampuni Sesama kita Amin Nah Judul cerita kita Pagi hari ini Yusuf Dijual Ke Mesir Bacaan Alkitabnya Dari Kejadian Pasal 37 Ayat 1 Sampai Ayat yang Ketiga puluh Enam Pembacaan kita Terambil dari Kejadian 37 Ayat yang pertama Hingga Ayat yang keenam Dibawah judul Yusuf dan Saudara-saudaranya Ada pun Yaakub Ia diam di negeri Penumpangan ayahnya Yakni Di Tanah Kanaan Inilah Riwayat Keturnan Yaakub Yusuf Tak kalah Berumur 17 tahun Jadi masih muda Biasa mengembalakan Kambing domba Bersama-sama Dengan saudara-saudaranya Anak-anak Bilha dan Zilpa Kedua Istri ayahnya Dan Yusuf Menyampaikan Kepada ayahnya Kabar tentang Kejahatan Saudara-saudaranya Israel Lebih mengasihi Yusuf Dari semua Anaknya yang lain Sebab Yusuf Itulah Anaknya yang lahir Pada masa tuanya Dan Ia Menyuruh Membuat jubah yang maha Indah bagi dia Setelah Dilihat oleh Saudara-saudaranya Bahwa Ayahnya Lebih mengasihi Yusuf Dari semua Saudaranya Maka Bencilah mereka Itu kepadanya Dan tidak Mau menyapa Dengan ramah Pada suatu kali Bermimpilah Yusuf Lalu Mimpinya itu Diceritakannya Kepada Saudara-saudaranya Sebab Itulah Mereka Lebih benci Lagi Kepadanya Karena Katanya Kepada mereka Coba Dengarkan Mimpi yang Kementerian Bacaan kita Terambil dari Kejadian 37 Ayat 7 Sampai 11 Berbunyi Demikian Tampak Kita sedang Diladang Mengikat Berkas-berkas Gandum Lalu Bangkitlah Berkasku Dan Tegak Bertiri Kemudian Datanglah Berkas-berkas Kamu sekalian Mengelilingi Dan Sujud Menyembah Kepada Berkasku Itu Lalu Saudara-saudaranya Berkata Kepadanya Apakah Engkau Ingin Menjadi Raja Atas Kami Apakah Engkau Ingin Berkuasa Atas Kami Jadi Makin Bencilah Mereka Kepadanya Karena Mimpinya Dan Karena Perkatanya Itu Lalu Ia Memimpikan Pula Mimpi Yang Lain Yang Diceritakannya Kepada Saudara-saudaranya Katanya Aku Bermimpi Pula Tampak Matahari Bulan Dan Sebelas Bintang Sujud Menyembah Kepadaku Setelah Hal Ini Diceritakannya Kepada Ayah Dan Saudara-saudaranya Maka Ia Ditegor Oleh Ayah Mimpi Apa Mimpimu Masakan Aku Dan Ibumu Serta Saudara-saudaramu Sujud Menyembah Kepadamu Sampai Ketanah Maka Irihatilah Saudara-saudaranya Kepadanya Tetapi Ayahnya Menyimpan Hal Itu Dalam Hatinya Amin Anak-anak Yang dikasihi Tuhan Mari kita Bersama-sama Berdoa Doa Bapak kami Bapak kami Yang di Surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti Di surga Berikanlah Kami Pada hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Sudah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkaulah Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Amin Ya Kita sudah Mendengarkan Pirman Tuhan Untuk itu Adik-adik Mari bangkit Berdiri Kita Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Kita Mengucapkannya Secara Bersama-sama Kita mulai Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Daripada Ruh Kudus Lahir Dari Anak Dara Maria Yang Menderita Dibawa Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Naik Surga Duduk Disebelah Kana Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Percaya Kepada Ruh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Daging Dan Hidup Yang Kekal Amin Silahkan Duduk Kembali Nah Adik Adik Kita Akan Memberikan Persembahan Kita Namun Sebelumnya Kita Mendengarkan Firman Tuhan Dari Yeheskel 20 Ayat 40 Yeheskel Pasal 20 Ayat Yang Ke 40 Firman Tuhan Berbunyi Demikian Sebab Di atas Gunungku Yang Kudus Di atas Gunung Israel Yang Tinggi Demikianlah Firman Tuhan Allah Di sana Di tanah Itu Segenap Kaum Israel Dalam Keseluruhannya Akan Beribadah Kepadaku Di sana Aku akan Berkenan Kepadamu Dan Di sana Aku akan Menuntut Dari Kamu Persembahan Persembahan Khususmu Dan Sajian Sajian Yang Terpilih Segala Yang Kamu Kuduskan Amin Kita Membawa Persembahan Kita Kita Iringi Lagu Bawa Persembahan Bawa Persembahan Mu Dalam Rumah Tuhan Dengan Relah Hatimu Jangan Jangan Lajemu Bawa Persembahan Mu Bawa Dengan Suka Bawa Persembahan Mu Tanda Suka Cita Mu Bawa Persembahan Mu U U U U U U U Ya adik-adik Kita sudah memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Dan saat ini kita akan membaca ayat hafalan Ya adik-adik buka Alkitabnya dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima belas Kita buka sama-sama 1 Yohanes 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima belas Ya sudah ketemu kakak Eli sudah ketemu Sudah kak Deni Sudah adik-adik di rumah sudah ketemu juga ya Nah adik-adik kita akan baca 3 kali secara bersama-sama Ya yang ketiga nanti kita baca pelan-pelan Baru kita tutup Alkitab Kita coba hafal ayat Alkitab kita hari ini Ya mari kita baca secara bersama-sama Dari 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang kelima belas Kita baca dulu bersama-sama Kita mulai Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Ya Kita coba sekali lagi ya kakak Elis ya Supaya adik-adik di rumah juga hafal ayat hapalan kita hari ini Ya kita coba sekali lagi baru kita baca pelan-pelan Baru kita tutup Alkitab kita coba hafal sama-sama Ya kita mulai lagi kita mulai Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Nah adik-adik kasih dalam Tuhan Kita satu kali lagi kita baca pelan-pelan supaya adik-adik di rumah hafal ya Kita mulai Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Nah adik-adik ya kita semua sudah baca bersama-sama bahkan kita baca pelan-pelan Harapannya adik-adik di rumah hafal ya Nah adik-adik kita coba tutup Alkitab kita Kita coba hafal ayat hafalan kita hari ini Siap Kak Elis? Siap Kak Dini Oke kita mulai Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Satu Yohanes pasal 3 ayat 15 berbunyi demikian Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Amin Satu Yohanes 3 ayat 15 berbunyi demikian Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya Amin Teman-teman mari kita berdoa Tuhan Yesus berkati firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan Semoga dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan Tuhan Yesus berkati juga Tuhan Persembahan yang sudah kami berikan Berkati agar berguna bagi gereja mu Tuhan Tuhan Yesus dalam namamu kami berdoa Amin Ya Allah Bapak kami dalam kerajaan surga Masa belajar kami dari rumah ini bisa berjalan dengan baik Demi tercapainya cita-cita kami di masa depan Ya Bapak kami juga berdoa Berdoa dalam masa kecil kami dalam waktu bermain kami Kiranya Tuhan tetap bersama-sama kami menjauhkan kami dari marah bahaya Terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Kita nyanyikan dua kali ya Satu kali lagi Sertai kami Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Kiranya ia menyenari kita dengan wajahnya Amin Nah adik-adik kita saat ini sudah selesai ibadah Kiranya Tuhan senantiasa memberkati tetap semangat walaupun dari rumah Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom Sampai jumpa selamat menikmati